Anda setuju bahwa pemilu saat ini adalah pemilu yang paling brutal, PSM, dan patut kemudian untuk ditolak? Enggak, enggak, enggak. Kita ini sama-sama ini 2019 ini. Itu tuh, sama ini. Ini sama ini. Sama, enggak ada nih. Ngomong kosong ini. Biasa. Dulu kita yang kalah ini juga ngomong begini. Karena kalah? Kalah dulu juga begini ngomongnya kok. Ini nih, ini. Ngendain ini. Karena kalah maka ngomongnya seperti ini. Padahal pemilunya berjalan biasa saja. Itu ya? Bawah selu, situ, depan itu tuh. Depan situ, ya, udah lah. Enggak lah. Udah, bos masa. Ini biasa saja ini. Enggak ada tuh. 2014, sama ini. Ini sama nih. 2014. Aku makin itu mewakili siapa? Yang mengatakan tidak persoalan itu mewakili siapa? Kalau saya mewakili partai, saya mau sejumlah rakyat. Anda mengatakan tidak ada masalah? Oh, bahaya sekali. Dan itu tidak mendidik. Sorry. Oh enggak. Kalau kita mengatakan bahwa... Tidak tahu banyak fakta. Enggak, 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 enggak. Begini. Kalau bilang ada masalah, iya. Kalau bilang brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Yang kita di jalan kok. Sampai tengah-tengah mengalam kok. 2019 itu. Ini Pak Ben, ini. Ini di belakang-belakang sini. Ini orang-orang ini. Bagaimana belum lagi tadi, di Jumenteng itu. Ada Bos Ferry, ada... Hatem kita yang disuruh pemilu ini kemarin. Ini enggak lah. Enggak kok. Bu Ferry, Bu Ferry. Anda mau sedikit saja. Sebelum saya break. Anda sedikit saja bisa menyampaikan. Bahwa ini pemilunya biasa-biasa saja. Enggak, begini, bos. Suara kalah. Enggak, enggak, enggak. Begini, Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, no, no. Jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan suara. Saya ngerti cara kamu main. Saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu. Biar supaya kita satu-satu. Kita mau bicara tentang bangsa ini. Kalau kita bicara tentang bangsa ini. Silahkan. Kamu mau apa? Seperti itu loh. Ini orang bola balik bicara curang-curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda bilang. Saya masih saksi, Bu. No, no, no. Kalau saksi. No, no, no. Begini. Enggak, enggak. Total ini. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Beres. Ini ad hominem. Ad hominem itulah menyerang pribadi. Karena saya enggak tahu juga. Kenapa kemudian. Saya menanyakan apa yang kemudian Anda sampaikan. Enggak, enggak. Kita mesti. Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya, kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan, dong. Silahkan, Bu. No, no, no. Tidak begini. Supaya kita ini diskusi ada arah. Supaya beres. Mungkin saya ngomong dikit lagi kasih aja. Supaya beres. Supaya kita tidak muter-muter. Silahkan. Ini sudah 14 hari. Dari 14-20 hari sampai dengan tanggal berapa saat? Tambah 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Silahkan, silahkan. Bolak-balak, bolak-balak itu juga. Curang, 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 curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu. Curang itu diselesaikan di bawah seluruh. Prosedur itu, administrasi macam-macam yang anak bilang. Tidak, pergi ke situ. Begitu rangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Bola-balak, siang, malam, siang, malam. Jadi salah membahas ini salah? Eh? Membahas ini salah. Saya enggak tahu deh, salah apa enggak. Enggak, menurut Anda gimana? Enggak. Kalau saya sih enggak ada faedah lagi. Enggak ada faedah. Tapi Anda datang ke sini. Eh? Anda datang ke sini. Karena saya hormat aja. Bahwa Anda datang ke undang, saya datang. Anda tahu topiknya, Anda datang ke sini. Artinya, dan Anda merasa bahwa itu enggak ada faedah. Enggak masuk akal. Enggak, angket boleh tapi. Hak-angket boleh ya. Urusan ini kok, angket itu kan hak yang diberikan kepada DPR. DPR boleh ya. Sebagai institusi. Iya. Penggunaan hak itu digantungkan pada sejumlah syarat. Iya. Satu diantaranya misalnya, harus diusulkan oleh tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Iya. Lalu setelah itu dibawa ke pimpinan, dibawa ke peripurna, berputuskan di peripurna. Jalan atau tidak. DPR. Oke. Kekuistusi. Boleh ya, boleh. Bukan soal boleh dan tidak boleh. Kekuistusi bilang ini hak DPR. Tapi boleh. No, hak ini hak DPR. Iya. Mana ada hak dilarang. Oh, setuju. Boleh berarti. Tapi penggunaannya digantungkan pada sejumlah syarat. Tadi saya bilang, salah satu syaratnya adalah diusulkan tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Dibawa ke pimpinan DPR, dikasih kebaraan musyawarah, dibicarakan, lalu diagendakan ke rapat peripurna. Di sana, di rapat peripurna, ada kurum rapat, ada kurum pengambilan keputusan. Clear. Biasa saja itu. Oke. Kalau kita mau bicara di dalam, kalau bolak-balik bicara curang-curang, terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang 7 2017, itu pelangkaran. Enggak ada curang. Pelangkaran administrasi, pelangkaran prosedur, pelangkaran meganisme. Itu kalau Anda bicara Undang-Undang 7 2017. Pemilu, kerangka hukum pemilu ya begitu. Anda tidak temukan satupun frasa curang itu dalam seluruh pasar dalam Undang-Undang 7 2017. Satu ya. Lalu kalau kita bicara mengenai sistem, urusan pemilu, curang dan segala macam, itu diselesaikan di mahkamah kursus, kalau hasil. Itu pun hasil yang berpengaruh terhadap menang atau kalah. Kalau tidak berpengaruh. Hanya mahkamah kursus, mahkamah kursus, sengketa hasil pemilu, sengketa pemilu itu untuk hasil, sengketa pemilu hanya untuk hasil itu diperiksa oleh mahkamah kursus. Hasil yang apa? Hasil yang dinilai berpengaruh terhadap penulian suara. Yang bisa menang atau pemilu ulang. Itu absolutely kompetensi mahkamah kursus. Bukan hak angket, anak mengatakan itu. Bukan hak angket. Tapi hak angket boleh. Begini, kamu mengerti enggak sih? Ini hak yang diberikan oleh kursus kepada DPR. Penggunaannya digantungkan pada setiap masalah. Iya, boleh tapi kan. Boleh. Bukan tidak, boleh. Tidak tepat premis yang kamu pakai. Karena ini hak. Tergantung orang. Kalau dia memakai, pakai. Bagaimana dia sukses dan tidak sukses tergantung pada apakah dia menuhi syarat atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Ya, syaratnya apa tadi? Sekali lagi saya bilang, 25 orang, setidaknya 25 orang, lebih dari satu fraksi, diusulkan. Baru diagendakan di apa? Ketua, ketua pakai. Mbak Mus, selamat. Baru diagendakan. Bawa ke dalam sidang peripurna. Sidang peripurna, ada korum sidang, ada korum pengambilan keputusan. Ya, ya. Ya, paham. Kalau itu terpenuhi semuanya, barulah dibentuk panitia. Tapi di luar semua itu, hak angket nanti misalnya jalan, MK jalan, Anda memprediksi, tidak akan terjadi sesuatu yang perubahan. Semua Anda anggap ini sudah berjalan dengan baik. Jadi tidak akan berubah signifikan. Apa yang Anda minta dengan saya perkirakan perubahan itu? Ada hak angket nanti misalnya jadi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dilakukan. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Apa yang berubah? Hasilnya pemilu atau mungkin pemilu? Tidak akan mungkin. Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau bicara sistem atau berkelahi? Saya bertanya itu. Jawabannya apa? No, no, no. Anda mau bicara sistem. Kalau sistemnya begini, Konstitusi bilang hasil Pak Kamu Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah. Jalan-jalan. Tidak pakai aturan. Siapa kuat dia menang. Anda mau itu? Ini maksudnya ekstra parlamenter tadi? Bukan. Kalau tidak itu Anda bicara Konstitusi. Anda bicara undang-undang nomor 2. Tidak bisa Anda bicara Konstitusi, Anda bicara undang-undang 7-17. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau tidak bicara undang-undang itu, kita berkelahi. Aspaya yang kuat menang, yang kecil kalah, yang besar menang. Apa mau itu? Apa mau itu? Oke.